Untuk anak, sebenernya di era sekarang kan wadahnya udah banyak ya kita Mungkin selamat, hari ini sudah launching single terbaru lagi yang ke-14 yang bisa dibeli Kisah proses panjang, akhirnya bisa membuarkan single lagi setelah mungkin dua tahun pandemi Nanti masih tetap bisa kreatif, bisa tetap eksis, gimana nih deh akhirnya di bulan ini Sebenernya kemarin gak begitu lama juga sih Teh ya dari lagu yang sebelumnya ke sekarang Kalo sebelumnya kan terakhirnya deh kemarin single itu yang untuk anak Sebenernya di era sekarang kan wadahnya udah banyak ya kita mau bikin apa aja udah bisa gitu Karena era digital yang luar biasa gitu dan alhamdulillah lagi Jadi aku disupport oleh orang-orang yang Masya Allah gitu ya Ngasih wadah yang keren juga dari tim Optimum Production Jadi sampai saat ini ya mereka tetap support untuk bisa terus berkarya Kisah proses untuk mungkin single yang ini sendiri berapa lama sih dan kenapa pilihan lagunya gitu Kisah dikasih sama Adi? Gak lama, sebenernya gak milih Karena memang begitu dikasih lagu ini tuh langsung Ini tuh sebenernya ada lanjutannya lagi gitu Jadi ada lagu lanjutan dari ini Dede juga bisa dibilang really sama kehidupan semua orang Semua orang gitu Ketika pernikahan harus sebuah hidup Dede sendiri ketika tadi sampai lagi sampai juga itu juga rinit sama kehidupan nantinya Doanya Dede juga buat rumah tangga Ya aku rasa setiap orang pasti harapan dan doanya seperti itu ya Apalagi perempuan pasti pengennya Apa namanya yang terbaik untuk pasangan kita gitu Lalu selain itu memang karena memang ini Baru lagi ngerasain launching disaksikan oleh Lazy Lovers gitu Jadi harunya campur aduk gitu sih Makanya tadi agak gak kuat lulusin nyanyinya Apa sih nyanyi penyebutnya yang terjadi? Banyak ya gitu Jadi ini kan ceritanya bener-bener harapan semua orang gitu terus begitu ada di tengah-tengah lirinya untuk apa? Harta dunia, kalau gak ada cinta gitu, kalau gak disertai oleh cinta Karena kalau berbicara realistisme kita juga pasti ya harus ya adalah gitu kan Tapi kalau cuma harta doang gak ada cintanya untuk apa gitu kan Ini silahnya begitulah, dia silah Dulu tuh diajarinnya ya Setiap kali kalau menyanyikan lagu itu ya seakan-akan aja kita yang lagi merasakan Terus cara penyampaiannya harus sampai ke penonton yang mendengar atau yang menyaksikan Jadi penyanyi itu sebenarnya tanggung jawabnya lumayan besar ya karena menceritakan kisah gitu Jadi supaya gak sembarang cuman nyanyi-nyanyi aja gitu kan Orang gak akan paham sama apa yang kita sampaikan Kalau gak paham dari arti lagu tersebut Ede, punya tantangan tersendiri gak sih menyelesaikan single saat ini? Karena satu jadi sekarang sudah jadi ibu, punya anak Punya tantangan waktu gak? Iya, lebih ke waktu kali ya karena waktunya benar-benar dibagi banget Terus harus permisi dulu, harus isi dulu sama suami Walaupun memang sebenarnya suami mah gak, kakak mah gak banyak Maksudnya ngelarangin itu selagi memang kegiatannya positif untuk berkarya disupport aja Tapi kadang kita kan rasa kayak, aduh kalau ninggalin suami di rumah gimana ya? Sebetaraku harus keluar gitu, tapi ya Masya Allahnya Alhamdulillah kalau memang kakaknya bisa nemenin Terus pas lagi gak betul sama kerjaannya, juga nemenin Jadi lebih ke apa ya, lebih ke ngatur waktunya yang agak lumayan susah kemarin sih Berarti video klip dari itu relate ya, maksudnya sama kisah perjalanan cinta Dede sama Kabila sendiri dari awal-awal sampai akhirnya Sebenernya relate-nya sama kisah perjalanan semua Walaupun ya amengnya ya, karena memang pas aja gitu Kak Adibal tuh kalau bikin lagu pasti selalu relate dengan kehidupan orang gitu Tapi tadi Dede sempet nangis itu kenapa ya, kayak Bilar atau gimana? Kenapa? Dede sempet nangis tadi ya, gak kuat banget kayaknya Iya benar-benar menyampaikan Iya sih ya, karena salah satunya lagu liriknya bagus Terus kedua ini kali pertamanya lagi setelah lama pandemi Launching lagu terus disaksikan oleh Lesley Lovers Dan sekarang udah ada keluarga baru Lesley Lovers gitu Jadi tuh seneng banget bikin harum Kalian sudah bisa subscribe kan, nanti akan ada lagunya sama Patah Hati mungkin selain lagu-lagu-lagu-lagu Enggak patah hati sih, tapi ini pokoknya lanjutan dari lagu ini aja Iya Tersambung ya Tersambung ya Ada berapa, kalau film itu sequel, ada berapa sequel lagu tadi? Ya Tiga Tiga Jadi abis gini terus ada lagu ini Tiga, iya Tiga, iya Tiga, iya Tiga, iya Tiga, tiga lagu itu bakal jadi satu album atau tidak? Karena kan sekarang udah gak ada sistem album gitu ya, jadi memang satu lagu-satu lagu sih Tiga, iya Kau emang emang? Walaupun emang sekarang sistemnya gak ada album yang sudah dikirimkan oleh Pak Yo Tapi, lah, sebagai pendapatnya apa sih, tentang punya album yang sudah dikirimkan? Ya, sebenernya itu salah satu pencapaian juga kan Cuman ya, kalau aku sih lebih kayak ngikutin zaman aja Yang terbaik gitu, yang penting bisa berkarya Karyanya diterima oleh seluruh pencipta musik Dek, sedikit dong, tadi kan Pak Yohan bilang bakal ada mini-concer nih akhir-akhir tahun Dari sini sebelumnya, udah tau belum merancarain? Karena memang harapannya kan udah lama, pengennya udah lama banget Cuman belum kesampean Karena memang kemarin ada pandemi juga Terus eh banyaklah halangan-halangannya Insya Allah mudah-mudahan pandeminya udah jadi endemi Kitanya bisa menikmati semuanya dengan enak Gak ada beban, nanti takut gimana, takut gimana gitu Jadi kan soal akhirnya bersatu gitu Kenapa kan video-video gue gak keluarga dede aja sama baby ya Karena gak gila gitu Kenapa kesempatan yang lain? Yang pertama, yang sebelumnya udah Video klip ya Bukan video klip ya Lebih ke itu kan menceritakan tentang Aku lahiran segala macam untuk anak gitu Takutnya ya ini lebih ke strategi ya Terus yang kedua memang Lebih ke Kayaknya lebih enak diperankan oleh orang aja lah gitu Aku dudu-dudu dede nyanyi aja gitu Dek Kemunculan singan ini juga melembangkan kardo gak sih buat suami yang juga lagi berulang tahun? Oh lagi ulang tahun Pas kebetulan aja sih teh Pas kebetulan tapi Ya kalo suami masih lagi memang Tidak Tidak Tidak